Intro 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 Halo Wee Sehat Len Oi Le Balik lagi nih di cakap-cakap podcast kita nih Podcast cakap-cakap Ya di podcast cakap-cakap kita nih episode terbaru Jadi di episode kali ini kita mengundang bintang tamu baru lagi nih Dia itu seorang gamer Ganteng dan idangan Daerah diski ya Diski dong Karena dia kita undang dari diski Jadi langsung aja ya bintang tamu kita Jeffrey Halo Bisa bilang halo ke kamera Halo kamera Oke bagus Tapi sebelum kita mulai podcast kita Biar enak ya kan Ngomong kita Ngomong Ngomong kita enak Maskernya kita buka aja lah ya Karena tadi kan kita juga udah Cuci tangan Udah Jaga jarak juga ya kan Juga disini gak terlalu banyak gitu Grup yang bekerja ya kan Jadi kita bukanya masker kita ya Boleh Oke bisa dibuka teman-teman maskernya Tapi sebelum itu kita pake HDTaser dulu ya kan Biar memastikan Biar memastikan ke penonton ya kan Kalau kita betul-betul udah steril ya Oke Jeffrey Halo Gimana kabarnya Selama pandemi ini sehat Sehat Kegiatan kuliah Hubungan dengan keluarga Aman Aman ya Kuliah lancar Lancar Untuk Nilai Ujian Tugas Bagus lah nih Aman Udah Udah uas ya Gak salah Udah siap Udah siap Udah siap Udah libur berarti ini Lagi libur Lagi libur Kosong lah ya waktu ya Gak juga Banyak kerjaan Dengar denger nih katanya selama libur nih Jeffrey suka lagi main game nih Maka main game Iya Makanya dijuluki gamer ganteng Amand ga iya betul jadi sukanya Oh cuma hobi meluangkan waktu ya jadi suka main game apa sih yang spesifik ini aja gitu misalnya ini gitu ya paling sering gitu dimainkan lah dua game-dua game mobile Legends sama PSD apelah di TV PSP PS game PSP aku juga gamer silet gamer siapa kau aku gamer jelek tapi tapi kalau boleh tahunnya kan gimana sih cara Jepri membagi waktu antara bermain game dengan simpel ya kalau kosong kuliah main game gitu nggak ada niat tuh bersihkan rumah makan mandi Oh anak cowok pagi 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 ya jadi udah bersih nih semua baru main game yang jorok udah dibersihkannya dia yang jorok nggak bersih dia nggak mandi jangan bersih dia yang jorok jangan gitu loh minta tamu kita nih tapi bisa lah ya membagi waktu ya antara main game dengan kuliah ya nggak terganggu ya bagi waktu dengan pasangan ini gak ada karena kebanyakan main game atau aku udah mau aku udah halus biasa aja jadi apakah ada enggak mau emang emang kalau udah tahunnya kan orang-orang pasti penasaran nih cap kemana sih tipe-tipe cewek idaman jeffrey sih sih jawab aja kayak mana sih tipe-tipe idaman jeffrey itu cewek ya pastikan ada yang pengennya kayak gini biasa enggak ada penting cewek tim cewek simanda itu yang penting seiman intinya seiman aja ini seiman saya keluarga seiman saya keluarga ya karena banyak juga gitu ya kan percuma cantiknya saya keluarga susah dong cewek sayang keluarganya tapi nggak saya cewek itu ada juga nih dari sudut panjang ceweknya nih katanya dia tuh nggak suka nih eh bukan nggak suka katanya aku tuh cuman pengen cowok yang setia ya kan betul kan leh iya kan lanjut banyak salah buat tuh iya tokoh dia tuh aku tuh nggak perlu yang ganteng yang penting banyak duit ya tunggu dulu bukan gitu aku tuh nggak perlu yang ganteng nggak perlu yang kaya nggak perlu yang bermobil yang penting setia tiba cowok-cowok kayak kita mendaftar jadi nggak mau ya kan belum banyak cakap kan betul kan enggak leh kadang cewek-cewek ini bingung juga kita jadi jeffrey memang pengennya yang penting seiman ya seiman dan sayang sama keluarga tapi nih ya aku kan udah lama nih kawana sama jeffrey ya kan udah lama kali dari SMP kita bukawan enggak kenal aku ke SMP aku tau dia bawa kelas aku tolong kalau kalian di atas sekolah nih dulu iya oh dia nggak kenal kalian bilang nih SMP selalu belajar nih kan tau tapi nggak kenal aku kenal leh aku dulu sering buku-buku sama dia buku bekas iya oh iya ya tapi pas ke sepres-prep dari SMP kelas 1 itu lah duit buku aku sama abang abang ini nggak ingat sama dia tapi nggak kenal nggak kenal dia udah jujur rela udah udah bagus sih dari SMP SMP SMA sampai sekarang nggak kenal juga udah lama udah 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 bekawan ya kan tapi aku belum pernah nengok jeffrey itu pacaran kan bukan kau belum pernah nengg kok nggak tau oh nggak tau nggak tau kan oh jadi apa aja pernah pacaran gitu sebelumnya belum serius dari mulai jalan mungkin deket atau gimana itu gebetan ya kan gebetan iya gebetan cewek nih dideketin dice cewek cowok deketin dice deket deket PDKT ah tibet ya ngomong sama pira udah pernah nggak pernah nggak mau juga memang nggak niat gitu apa memang belum mau gitu kalau ngecek gitu nggak biasa jumpa langsung oh jadi gentleman ya betul sih cowok-cowok cek itu kan cuma gue ya kan dan cek nggak jelas lah dengar tuh cowok-cowok ya harus berani datengi cewek kau berani weh nggak berani deh tuh kau menjemur di depan ga nggak leh aku tahu aku berani cuma kalau nggak ada bapak mamanya berani nggak payah jemput lah main ludo king oke jadi jadi memang belum pernah nggak pernah ya belum pernah belum pernah emang gimana emang udah komitmen kah dari maksudnya dari kecil gitu atau dari dari kecil gitu kan kecil nggak punya komitmen ya sama lahir ya nggak kita kita kan nggak tahu leh dari kecil nih aku udah komitmen nih nggak tahu pacaran pacarku satu sumri dop kayak curah keren janin juga ini kayak curah mie polin kayak gitu ya iya dia udah komitmen katanya dia nggak mau pacaran dari kecil ya nggak tahu sih jadi jadi gimana cowok dulu emang udah komitmen kah emang mau lah keluarga dulu keluarga baru pacaran jadi keluarga tuh mau diapai jadi orang tua beli dulu yang mau jadi jadi pengen sukses dulu lah ya betul-betul apalagi gini apalagi jaman sekarang nih banyak cowok-cowok ini namun aku iya cowok-cowok ini aku yang kau tunjuk cowok-cowok 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 mana nggak ada karena kan banyak nih jaman sekarang cowok-cowok ini cuma mau enaknya aja enaknya 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 itu cuman tuh enaknya mereka tuh cuman pengen manfaatin si cewek aja gitu loh dalam hal apapun itulah apapun ya iya tapi tiba dia minta pertanggung jawaban dia nggak mau dalam hal apapun pertanggung jawaban berarti kan misalnya lah kita kan tidak tahu yang namanya pacaran kan iya juga kecelakaan ya oke kita itu sebagai umat-umat Kristianis kita itu berpacaran itu gimana ya harus sesuai dengan isi Alkitab sesuai Pancasina nggak nggak Alkitab ya aduh kalau bisa bagus sih nereknya Ijebri tadi ya kan utamakan keluarga baru cari baru cari apa namanya cari pasangan tapi kan selain memang oke lah kalau Jepri bilang belum-belum kepikiran ya kan pengen nyari pasangan ya kan tapi kan pasti kan ada dong target misalnya nih kayak aku nih tamat misalnya umur segini terus aku pengen cari kerja terus nanti aku umur segini nih pengen menikah terus punya anak berkeluarga pasti ada dong ya kan ada dong jadi rencana Jepri nih kedepannya pengen target umur kalau menikah gitu 30 lah paling lama 30? paling lama ya dan juga harus udah ngapan ya udah ngapan masa 30 nggak mapan sih berarti fix udah 30 itu udah mapan belum tentu sih sebenarnya aja ya iya sih tergantung orang ya nggak tergantung iya sesatu tapi percaya nggak sih yang sama yang lama yang keberuntungan keberuntungannya aja iya kan jadi kayak gimana sih kita kalau misalnya membuat tolak ukur mapan itu nggak bisa dihitung dengan umur sih sebenarnya kalau mapan nggak tergantung umurnya nggak tergantung harta kan banyak mapan iya juga kita iya juga kita harus juga bisa membuat tolak ukur mapan itu seperti apa sih bagi kita pribadi kayak mana iya betul-betul jadi kalau mapan bagi Jepri kayak mana sih maten itu ya dalam mengambil ketindakan sikap oh sudah lebih dewasa hmm udah mateng lah ya istilahnya ya pribadiannya itu udah mateng itu iya sih betul sih betul lah biar tidak salah nanti jadi ada isu-isu lain dong betul juga kita tidak salah tidak salah jadi Jepri sekarang kulis setelah berapa? 17 kan 6 17 lebih mahasiswa bagi ya 7 eh 17 kan salah ganti iya aduh hausalah ya berarti semester 5 ya 5-6 lah oh ini mau masuk ke 6 nih berarti setahun lagi lama ya amin jurusan apa itu? sistem komputer sistem komputer berarti itu masuk ke mana? ke komputer enggak yang besarnya gitu misalnya enggak ada? apanya yang besar? hehehe pekerjaannya lapangan lapangan pekerjaan besar lapangan pekerjaan besar lapangan pekerjaan ini aja lu misalnya kayak akutansi yang besarnya ekonomi iya ke luang ke telkom ke telkom ke telkom ke telkom ke jaring-jaringan lah ini misalnya akutansi iya atasannya itu indonya itu kan ekonomi gitu lu ini komputer nih apa? grody apa sih namanya? jurusannya kami kalau namanya prolinya kan siskom fakultasnya sains dan teknologi jadi semesta lima udah pkl lah ya? 6 6 tanya dulu kapan? sorry aku D3 D3 aku semesta lima ya kan? beser 6 jadi rencana nanti kalau pkl mau ngambil dimana? kemarin tuh ada ikut dari kampus kampus yang itu kan sih oh jadi kampus itu ada rekomendasi gitu biasanya? enak ya? enak ya? enak lah makanya dipancang uji kok sekarang lihat kalau ada sih banyak semua kampus itu pada itu sebenarnya ada dari pemerintah dari pemerintah itu dari pemerintah itu dia ngasih daftar yang dibutuhkan pemerintah ke kampus terus itu data yang ikut masih suami jadi dari pemerintah itu rekomendasi nya perusahaan-perusahaan dikerja di situ atau kata orang masih abu masih ada kemungkinan lah ya? ada yang bagus kan kalau di tengok plus pasti ya mungkin bagus juga yang dipakai kan? karena kan banyak orang iya betul sih bagus gak dipakai kan? apa yang dipakai? oke pake kerja oke betul diperjelas dong kita kan tidak tahu apa yang dipakai ya kan? karena kan banyak orang kan sekarang ini kan khawatir gitu kuliah kan? apalagi kayak karena dia misalnya gak masuk ke dinasan atau misalnya gak masuk apa namanya angkatan gitu mereka pikir kayak apa sih kuliah? kayak buang-buang waktu gitu kan? padahal kalau tangga belum tentu kerja padahal sebenarnya peluangnya itu banyak kan? kalau dipikir-pikir tergantung kembali ke orangnya kan? kalau gak kuliah punya kalau emang musuh iya betul bagus itu jadi apa? penting senang aja menjalannya gitu iya betul kok senang gak? senang dong senang kan? iya 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 jangan sebut instansi gue disini iii hahaha siapa tau iii kan? di Indonesia aku relax oke jadi apa sih senarnya latar belakang Jebri? dulunya mau ngambil jurusan itu? suka aja sama komputer emang suka? suka cinta gak? suka aja nyaman? nyaman tembak lah kamu mau tembak komputer belum jauh lah nanti kan? nikah sama komputer dong kayak pelangkut oke pelangkut sumpah gak mikir sumpah gak mikir kayak pelangkut dapet ya dapet sih dapet sih pelangkut boleh boleh banyak atas komputer ya iya iya masa sih di jurusan komputer gak bisa cantik ya kan? seorang Jebri boy jomblo masa gak ada sih di kubilnya? banyak kok cewnya banyak jadi gak nyet juga gitu loh? iya kan beda beda aliran oh sana aliran sesat ya gitu? gak gak aliran sesat gak boleh pokoknya di luar aku percaya gitu jangan gak sesat ya jangan ya pokoknya beda kepercayaan emang gak ada gitu emang gak ada rupanya yang satu aliran? banyaknya gak ada oh memang merata gitu? dia kalau yang kayak gitu banyak yang ngambil karealan oh kalau misalnya siang-siang gitu kebanyakan yang sebelah lah gitu gitu jarang satu dua tiga empat menghitung ya banyak menghitung gitu ya tapi pastikan tapi kan sebelum misalnya ngambil komputer apa punya mimpi lain gitu misalnya mimpi apa ini? mimpi mimpi jangan 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 sabar enggak maksudnya misalnya nih pengen kedinasan atau pengkatan gitu misalnya contohnya dinas mungkin dinas ya dulu pengen apa rupanya? pengen apa? kedinasan sebelum tanya aku balik coba kamu tanya kedinasannya pengen apa? kedinasan pengen apa? kedinasan pengen apa? ini kan punya harapan terkok 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 sempet juga kemarin terkok 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 tapi pengen iya pengen agak lain sih memang terkok 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 berarti itu berarti nanti untuk prospek prospek kedepannya kalau mau ke kedinasan ya lebih suka kedinasan atau BWM sih? ya mungkin sama aja sih eh kedinasan sama BWM eh beda bukan bedanya kedinasan tuh apa? BWM tuh coba jelaskan dulu denger dulu makanya kita sama makanya ini loh coba jelaskan dulu sama ya bingung loh kan iya sih hampir sama sih memang bukan hampir sama sama yang sama maksudnya kedinasan dalam hal gini loh yang sama yang dia itu kayak dibawa pemerintahan sampai tidur gitu dibawa pemerintahan gitu maksudku loh maksudnya itu mana mungkin salah? iya kan iya kan iya lanjut 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 ah dah lah iya lah kamu bukakan kamu kamu sentuh kamu buat sama aduh dah lah aduh jeffrey kenalan dia kayaknya kau loh kok abang ini kawan aku dari SMP enggak aku selalu nengok dia dia itu gimana ya banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari dirinya positif kali ya terlalu positif enggak dia itu gimana ya apalagi sama cewek gitu loh dia kayak kayak gak pernah orang yang ku kenal maksudnya gak pernah diket sama cewek betul sih memang maksudnya kayak dia itu kayak punya komitmen gitu loh kayak dari semua kawan-kawan ku banyak yang ku kenal gitu loh dari SMP kayak dia itu memang enggak gimana ya udah memang komitmen gitu loh enggak mau deket cewek gitu jadi aku salut sama dia mantep kali toko lek kadang nih aku suka sih dengan orang-orang kayak gitu enggak iya teruskan ya makanya Jeffrey kok SMP berarti kau udah tau nih komitmen dia memang ada yang mau pacaran gitu enggak kita kan pasti kan bisa ngeliat dong kau tengokin terus dia berarti enggak maksudnya kesehariannya loh keseharian kayaknya aku gak pernah jumpa gitu aku kan tau jangan buat cerita aku kan ngeliatin abang disisi jadi gelap oke tapi ini yang gelap ya gak usah aku ngeliat kamu ngeliat kalau jadi colok ya aku ngeliat gak wakil yaaai.. aku melihat kesaliannya enggak pa ya kenapa rupanya kenapa orang lain yang ketinggian aku salut sama dia namanya udah salut aku kenal lu sama abang abang yang kenal sama aku dari tadi sumpah bingin back mood semoga lah yaa ke depannya bisa memberi orang tua Bisa Sukses Tapi tolak ukur sukses menurut Jeffrey itu gimana Bisa dong Kan kita kan pasti kan ada nih Tujuan sukses orang misalnya Bisa mandiri Itu aja Misalnya kan Contohnya misalnya ada orang misalnya Dia bisa tamat kuliah nih misalnya Bisa tamat kuliah menurut dia itu sudah sukses Atau misalnya bisa dapat pekerjaan Menurut dia sudah sukses gitu Bisa mandiri bisa memutuskan papaya sendiri Perlu mereput orang tua Itu sudah sukses Bisa berdiri di kaki sendiri Berarti secara gak langsung Penyak penghasilan gitu lah ya Penghasilan sendiri Pokoknya bisa mandiri lah Mereput orang tua Lalu setelah itu Barulah ya cari-cari penyamping Barulah pokoknya Bisa mandiri Barulah bagai orang tua Barulah cari Ada gak sih Kayak Pastikan orang tuanya pernah misalnya Nekai semisum cerita kan Jok kayaknya nanti Mama misalnya bisa pengen kali lah kayak gini Kayak harapan orang tua gitu Ini mau sedi-sedihan gitu loh ya Enggak Enggak sedi-sedihan Apanya Ya dia gak jelas Harapan Misalnya Harapan Mereka orang tua gitu Di saat nanti Jepri udah sukses Misalnya Pengen apa gitu Pengen apa Emang Jelas pertanyaan Bukan Harapannya pengen aku jadi apa Enggak Orang tuanya pengen Maunya apa Banyak gitu ke Jepri Siapa tau itu menjadi semangat buat Jepri Untuk Mau 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 orang tua Iya mau orang tua Iya Harapannya Dari Dari Jepri Iya dari Jepri gitu Orang tua mau apa Contoh aja Misalnya mau minum gitu loh Enggak ada gitu ya Enggak ada Penting kata ngaku ya Pelajar betul-betul Biar bisa dapat kerja Supaya bisa mandiri gitu lah Tuh gak ada minta misalnya Ini itu pengen ini Enggak ada ya Simple ya Penting bisa sukses aja dulu sendiri ya Tapi sayang Kak sama mama kan Saya gak sayang dong Asa ada Enggak le Tau gak sayang Sayang le Banyak sekarang toko Enak-enak Sayang mamanya Iya sih Enggak tau diri sih Lebih tepatnya Orang-orang yang gitu Kadang kan ada juga Untung lantar yang lain Gak bisa Seselah itu udah Iya sih Kadang Kadang gimana ya Gimana sih pendapat Jepri nih misalnya Kayak keadaan Kadang kan orang itu melakukan itu Karena keadaan Apakah Jepri setuju gak Dengan hal-hal kayak gitu Semua itu ada pilihan Berarti gak Enggak Senaranya gak Keadaan itu gak menjadi Tapi terkadang ada juga Keadaan yang gak bisa Iya sih memang Cuman Kayak bencana alam Ini kan cerita anak Jepri Ngomong jelas lah Bukan lah Ngomong jelas lah Katanya lagi Kontes kita masih Membiasa anak Iya Gitu Kayak mana Kalau misalnya Kayak faktor keadaan Kayak mereka meninggalkan anak Menemotorkan anak Apa sih Kalau alasannya Gara-gara coba lainnya Ini salah sih Kalau selingkuh gitu Anaknya yang salah Kenapa gak selingkuh juga Anaknya kayak mana Selingkuh Si kecil kok selingkuh Selingkuh ya Lain kok ya Selingkuh ya Misalnya karena keadaan Misalnya kayak Bukan ninggalin Kayak ngasih Anaknya supaya dirawat Oh dikasihnya sama orang Atau ke pantai Dia angkat Karena mungkin dia Kadangnya gak bisa Mencukupi Mungkin karena faktor ekonomi Atau apa gitu ya Itu kan tepat Sama mungkin Kalau gak mau Beneran itu keadaan Yang terberat sih Kalau misalnya udah Masalah ekonomi Terus dia Tapi Kalau misalnya pun dia Udah ada Masalah ekonomi gitu Tapi dia tetap Dia mau buat anak Kalau dia pun tahu Kalau kehidupannya Gak bisa dicukupinya Betul sih Tadi Bagus beneran Memang Apa namanya Miss Visi dan misi Jepri ini Dia Mesti mapan dulu Mesti mapan dulu Gitu loh Kenapa orang Eh Walaupun dia gak mapan Dia kok bisa nikah Nikah itu kan butuh biaya Badanku gak nikah kan Enggak loh Mungkin kejadian Kita gak tahu lah ya Ada juga loh gini Dia cuma butuh saksi aja gitu loh Pernikahannya Ngertikan Itu kan pasti butuh biaya Enggak maksudnya cuman Contohnya nih Misalnya kita Kristen nih Ada dia gak Gak makai adat gitu Kayak cuman dibawa ke gereja Gereja yang gak pake biaya Ya makai biaya Cuman kan maksudnya gak sebesar Kayak misalnya Biaya-biaya misalnya Kayak pesta-pesta ada Dan sebagainya Gitu loh Jadi kayak misalnya cuman Untuk bayar gereja Atau bayar pendeta Kemudian cuman ngundang Beberapa saksi Kemudian udah disahkan Gitu aja Kayak gitu Kalau gitu kan bisa Misalnya entah Antara dua keluarga Yang memikirkan itu Bagaimana caranya Betul sih Jadi ada gak sih Kayak mana gitu Misalnya entah Saran-saran gitu Dari Jeffrey Atau pesan-pesan Buat orang-orang gitu Yang Masih Gimana namanya Masih belum Ibaratkan masih labil Dalam mencubukan pasangan Labil Menentukan pasangan Iya Menentukan apa Menemukan Kalau menentukan Kalau menemukan Dia kan masih bingung Menentukan dan menemukan Menentukan dan menemukan Iya Masih labil gitu Mungkin Biasakan diri kendur Pendewasan diri dulu Kepibadian kita Maru cari pasangan Kalau diri sendiri pun Pendewasan diri dulu Juga ego ya Itulah ego kan Ego Pendewasan diri Iya sih Dalam hubungan sekarang Banyak juga gitu Yang orang yang Cinta-cinta Suka langsung pacar Iya Kayak Baru jumpa gitu Tiba-tiba jatuh cinta Pandangan pertama ya Semua cewek Dibilang yang pandangan pertama Togo Semua dipacar Semua Berapa cewek Berapa cewek ya dibilangnya Kalo pandangan pertama Gata ya Mereka ke seribu Entah Memang buah aja Cok-cok nih ya kan Tengok cantik sikit ya kan Kalo pandangan pertama ku Mata 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 lah Nanti aku suruh pulang Ada yang kau tanya Atau challenge Tidak sih Challenge ya Siapa tau Tidak bisa kau suruh challenge Apa challenge Siapa tau kau suruh kayang dia kan Gak tau kita Jadi Tadi kan kita ada bahas Sikit-sikit tuh Tentang cinta Tentang apa kan Jadi Menurut Jepri lah Sama Emanuel Sama Emanuel Gak tau lah Anakku nanya Apa kau Bisa Nanti lah Nanti lah Nanti kau nanya Menurut kalian Aku bak Aku yang gampang-gampangin Yang ku tanya Iya Menurut Satu-satu kalian jawab Siapa satu dulu ini Duel aja dulu Apa sih itu namanya Apa sih itu namanya Apa sih cinta itu Yang sebenarnya Kalo menurutku ya Gak menurut Jepri Kalau menurutku ya Cinta itu Dimana Kedua orang Atau Kedua manusia Laki-laki dan perempuan Dimana sudah dewasa Secara rohani Dan sarjasmani Udah Bertemu Di waktu Dan situasi yang tempat Tepat Ya Di waktu Dan situasi Di waktu Dan situasi yang Yang tepat Dan tempat Dan kemudian Menjalin hubungan Dan saling melengkapi Itu selenjutku cinta Itu aja tuh cinta Hubungan Itulah Baik itu mereka pacaran Atau menikah gitu Karena Gimana ya Definisi cinta itu Sebenarnya bukan Yang itu Pacaran Udah masuk cinta Apa Apa tunggu nikah dulu Baru bisa dikatakan Gini Kalo dari sudut pandang aku Banyak Cinta palsu Itu yang dinamakan Dalam pacaran Cinta palsu Jadi Bagaimana dengan Orang yang pacaran Sampai menikah Kalo itu Baru namakan Cinta sejati Jadi gimana Kalo orang yang Gak pacaran Tiba-tiba nikah Iya Cinta sejati juga Mereka dipertemukan Di waktu yang tepat Ngerti? Terus kalo misalnya Dia ada pacaran Nikah Cerai Balik lagi ke tadi Maksudnya balik Cinta palsu tadi Maksudnya balik Balik ke cinta Palsu tadi Emang ada Kayak gitu orang Ada Udah cerai boleh lagi Enggak Maksudku dari dia Gak pacaran Terus jumpa Nika Terus cerai Berarti dia tadi balik lagi ke Yang ke cinta palsu tadi Cerai Dia cerai berarti Udah udah gak cinta lah Ya berarti dia udah cinta Cinta Maksudnya? Cinta mati Tadi pertama Gak bilang Kalo cinta itu Kalo misalnya Dari pacaran Itu cinta-cinta palsu Kalo misalnya Dari pacaran Sampai nikah Cinta Cinta sejati Itulah kan Kalo misalnya Dia gak pacaran Terus langsung nikah Cinta sejati juga Jadi kalo misalnya Dia gak pacaran Terus dia nikah Ya cinta sejati Terus cerai Terus cerai Terus apa namanya? Orang ketiga Apa ini orang ketiga? Yang ada ini Orang ketiganya Misalnya Gini Biasanya cerai itu kan ada Apa namanya? Ada Penjebaknya gitu loh Ngerti kan? Namanya cinta Yang namanya cinta sejati Itu juga kita gak bisa Namanya gak bisa kita prediksi Itu bakal bertahan selamanya Ngerti? Kalo dari sudut pandangku ya? Walaupun Sudut pandangku nih Oh iya iya Kalo menurutku Cinta sejati itu Memang Gimana ya? Dia bakal bertemu Di waktu yang tepat Udah Tapi bagiku Belum tentu itu selamanya Bakal berjalan Ngerti? Oh jadi diam aja deh Maksudnya gak Gak tentu sampe Mau memisahkan gitu loh Bisa jadi Kita kan disuruh sama Tuhan Yesus Harus sampe memisahkan Iya kita dibilang seperti itu Ibaratnya gini loh Tuhan sudah memberitahu Yang baik kepada kita Masalahnya kita ini Mau gak menjalankan yang baik itu Masalah Masalah terpisah dari Apa namanya Sebelum maut itu kan Kembali ke pribadi kita Tuhan Sidae sudah memberitahu Yang baik ini loh Kita gak boleh Berpisah sampe memisahkan Tapi kan manusia-manusia sama Kayak ibaratkan Masa pertama kali penciptaan Tuhan Jangan makan Buah yang baik dan Buah yang jahat Tuhan udah bilang Tapi manusia sendiri yang Membangkang Jadi gimana ya Kalau masalah Firman Tuhan itu Udah baik Semuanya baik Gak ada yang salah Kembali ke kitanya Kita mau mengikuti Atau tidak Seperti itu Jadi masalah Balik ke cinta tadi Memang cita sejati itu Dipertemukan Di waktu yang tepat Tapi Kadang memang ada beberapa hal Yang membuat itu Menjadi tidak Tidak bersama lagi gitu loh Berarti karena suatu kendala Karena suatu kendala Kalau menurutku ya Seperti itu Gitu berarti Definisi cinta itu gitu Iya Enggak Belum Itu Panjang Bukan Definisi Kau yang memperumit Kau yang memperumit Jadi definisi cinta menurutku itu Dimana Pasangan itu bisa selalu menerima Satu sama lain Jadi kalau menurut Jefri Cinta Cinta Saya menghengkapi Sama lah ya Saya menghengkapi Saya menghargai Menerima Apapun kekurangan Itu aja Kalau menjawab Kau yang lain-lain Tanya lain Orang nikah Kok bahas Dia media Dia media Oke lah Jefri Makasih ya Sudah gabung Kemarin Sudah cakap-cakap Sama kita Ya kan Kiranya Semua Berkati Belum 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 Kiranya Mimpi-mimpi Jefri Harapannya Semua Kedepannya Komitmennya Dijaga Jangan Jangan pula Siap ini Buat status Di Facebook Berpacaran Berpacaran Dengan Itu Makanya Janganlah Sampai Kalau bisa Sampai Kaki Sampai Kaki Kucopot Gerem Aku Kaki Di sini Kaki Kaki Sampai Semoga Semua harapannya Cita-citanya Tercape Komitmennya Juga Dijaga Yang Masalah Cewek Tadi Jangan Siap ini Pak Pacaran Oke Teman-teman Sekian Aja Podcast Cakap-cakap Kita Malam Hari ini Ditunggu Podcast Selanjutnya Shalom Shalom